Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani Di channel MATLAB Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas soal Tryout PPPK Seri Belajar Mandiri Yang diselenggarakan oleh portal Belajar dan berbaginya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagi teman-teman yang udah mengikuti tryout tersebut Pasti udah tau soalnya seperti apa ya Nah, karena soalnya cukup banyak Jadi pembahasannya saya bagi aja ke dalam beberapa video Dan ini adalah video bagian pertama Kita akan membahas soal nomor 1-12 Nah, bagi teman-teman yang ingin tau soalnya seperti apa Sebelum saya bahas Silahkan coba dulu ya kerjakan Inilah soal yang akan saya bahas pada video kali ini Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita bahas soal somat tersebut Oke kita mulai dari soal yang pertama Ini materi transformasi geometri Bayangan garis ya sama dengan 5x tambah 4 Oleh rotasi dengan pusat rotasinya titik O atau 0,0 Sejauh 90 derajat adalah Nah teman-teman harus ingat matrix untuk rotasi Matrix untuk rotasi itu cosmin sin sincos Disini alpanya atau sudutnya itu 90 derajat Jadi matrixnya ingat cosmin sin sincos Cos 90 derajat itu 0 min sin Kemudian min sin ya Min sin 90 derajat berarti negatif 1 Cosmin sin sincos Kemudian sekarang sin itu 1 Cos lagi 0 Nah ini adalah matrix transformasi untuk rotasi sejauh 90 derajat Nah sekarang kita mencari bayangannya teman-teman Kita cari ek aksen Y aksen Ini kita kalikan matrix ini Matrix rotasi ini terhadap X dan Y Ya Maka kita peroleh bayangannya Ek aksen, Y aksen Ini sama dengan Ini kita kalikan baris kali kolom 0 kali X 0 Negatif 1 kali Y Ini negatif Y 1 kali X itu X 0 kali Y 0 Jadi disini X tambah 0 itu X Oke, nah ini udah kita peroleh Jadi kita peroleh X aksen ini sama dengan negatif Y Ini kita balik ya Maka Y sama dengan negatif X aksen Kemudian dari baris kedua Y aksen sama dengan X Atau dari sini Kita peroleh X sama dengan Y aksen Nah dari sini kita tinggal substitusi aja ke persamaan garis Jadi Y nya teman-teman ganti oleh negatif X aksen Kemudian X nya teman-teman ganti oleh Y aksen Atau nggak ditulis aksennya juga nggak masalah Oke, nah sekarang ini kita ganti aja Y nya kita ganti Atau saya tulis dulu ya Soalnya Y sama dengan 5X tambah 4 Y nya kita ganti dengan ini Langsung aja negatif X Nggak usah pakai aksen, nggak masalah Sama dengan 5 kali X nya kita ganti dengan Y aksen Atau langsung aja Y Ditambah 4 Jadi kita peroleh Negatif X dikurangi 5Y dikurangi 4 sama dengan 0 Ini kita kali negatif semuanya X tambah 5Y ditambah 4 sama dengan 0 Ada nggak? Jawabannya adalah D Oke, sekarang kita lanjut sama yang kedua Bayangan garis 2X-3Y sama dengan 5 Oleh transformasi matriks 2, negatif 1, 5, negatif 3 Adalah caranya sama seperti tadi ya Kita cari bayangan X dan Y nya Caranya kita kalikan matriks ini dengan X dan Y 2, negatif 1, 5, negatif 3 Ini kita kalikan dengan XY Masih ingat ya Perkalian matriks itu baris kali kolom Jadi disini kita kalikan baris pertama dengan kolom 2 kali X itu 2X, negatif 1 kali Y itu negatif Y atau min Y 5 kali X, 5X negatif 3 kali Y, negatif 3Y Nah, dari sini kita peroleh Lihat baris pertama X aksen sama dengan 2X-Y Oke, kemudian dari sini baris kedua Y aksen sama dengan 5X dikurangi 3Y Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk persamaan ini Menjadi X sama dengan dan Y sama dengan Caranya gimana? Ini kita eliminasi aja teman-teman Kita eliminasi, kita hilangkan salah satu variable Disini saya kali 3 aja ya Baris pertama ini kita kali 3 Kemudian baris kedua ini saya kali 1 Agar koefisien Y nya sama Oke, ini kita kali 3 Berarti 3X aksen sama dengan 6X dikurangi 3Y Yang bawah ini kali 1 berarti nggak berubah Ya, aksen sama dengan 5X dikurangi 3Y Nah, sekarang koefisien Y nya kan udah sama ya Ini kita eliminasi, kita hilangkan Y nya Caranya gimana? Ini kita kurangi ya Jadi kita peroleh 3X aksen dikurangi Y aksen sama dengan 6X dikurangi 5X itu X Nah, ini X nya Nah, sekarang kita nyari Y nya Untuk mencari Y kita gunakan salah satu persamaan Saya pakai yang ini aja Kita pakai yang ini aja X aksen sama dengan 2X min Y Dari sini kan kita peroleh ternyata Y adalah 2X min X aksen Nah, berikutnya X nya kita ganti dengan ini teman-teman X nya kita ganti dengan 3X aksen min Y aksen Jadi 2 kali 3X aksen min Y aksen Lalu dikurangi X aksen 2 kali 3X aksen 6X aksen 2 kali min Y Min 2Y aksen Dikurangi X aksen Jadi kita peroleh 6X aksen dikurangi X aksen Itu 5X aksen dikurangi 2Y aksen Nah, ini Y nya Ya Y udah kita peroleh Dan X nya pun ini udah kita peroleh Langkah terakhir kita substitusi aja ke persamaan ini Persamaan garisnya 2X min 3Y Sama dengan 5X nya Kita ganti dengan 3X aksen min Y aksen 3X min Y Aksennya gak usah ditulis, gak masalah Kemudian 3Y 3 kali Y nya kita ganti dengan ini 5X min 2Y 5X min 2Y Sama dengan 5 2 kali 3X 6X 2 kali min Y Min 2Y Min 3 kali 5X Min 15X Min 3 kali min 2Y Plus 6Y Kemudian 5 nya ke kiri aja ya Min 5 Sama dengan 0 Jadi kita peroleh 6X dikurangi 15X ini Negatif 9X Kemudian negatif 2Y Tambah 6Y Plus 4Y Kemudian dikurangi 5 Sama dengan 0 Ada gak? Min 9X Tambah 4Y Oh, berarti yang ini ya Yang ini Jadi 5 nya tetap di ruas kanan Min 9X Tambah 4Y Sama dengan 5 Oke Jadi jawabannya adalah D Oke, sekarang kita bahas soal ketiga Persamaan bayangan garis 2X min 5Y Tambah 7 Sama dengan 0 Oleh translasi 3 Min 2 Adalah Nah, translasi itu Pergeseran ya Bilangan yang di atas ini Menunjukkan pergeseran Secara horizontal Ke kanan atau ke kiri Untuk yang bawah Ini secara vertikal Ke atas atau ke bawah Nah, cara paling gampang Ini kita langsung aja Substitusi Tapi Kita balik ya Kalau disini positif Berarti jadi negatif Kalau disini negatif Berarti jadi positif Jadi gini Ini 3 ini Dia kan secara horizontal Jadi kita substitusinya Adalah X Karena disini positif Berarti dikurangi Dikurangi 3 Nah, untuk ini Negatif 2 Karena disini negatif Berarti kita substitusinya Adalah Y Tambah 2 Ya Kita substitusi Kita ganti X nya Dengan ini Dan kita ganti Y nya dengan ini Teman-teman 2 kali Y nya kita ganti Jadi Y Tambah 2 Kemudian dikurangi 5 X nya kita ganti Dengan X Min 3 Ditambah 7 Sama dengan 0 2 kali Y Itu 2Y 2 kali 2 Tambah 4 Min 5 Kali X Min 5X Min 5 kali Min 3 Plus 15 Ditambah 7 Sama dengan 0 Jadi kita poroleh 2Y Min 5X 4 Tambah 15 19 Tambah 7 Plus 26 Sama dengan 0 Ada nggak? 2Y Min 5X Tambah 26 Sama dengan 0 Jawabannya adalah D Oke, sekarang kita lanjut Soal yang keempat Dari 7 tangkai bunga Yang berbeda warna Akan dibentuk Rangkaian bunga Yang terdiri Dari 3 warna Banyaknya cara menyusun Rangkaian bunga tersebut adalah Nah, ketika kita merangkai 3 warna Dari 7 warna tersedia Disini urutan Tidak kita perhatikan Yang penting 3 warna aja Mau urutannya Gimanapun Nggak masalah Jadi disini Kasusnya adalah Kasus tanpa Memperhatikan urutan Jadi kita pakai kombinasi Kombinasi dari 7 Kita ambil 3 Ya, jadi 7! Per 7 Dikurangi 3 Itu 4 Faktorial Kali 3 Faktorial 7 faktorial Itu 7 kali 6 Kali 5 Kali 4 Faktorial Per 4 faktorial Kali 3 faktorial 3 faktorial itu 3 kali 2 Kali 1 Oke, 4 faktorialnya Ini kita coret 3 kali 2 Kali 1 Ini kan 6 Ya, 7 kali 5 35 Jadi terdapat Sebanyak 35 Cara menyusun Rangkaian bunga tersebut Jawabannya adalah B Oke, sekarang kita lanjut Bahas soal kelima Andre, Bagas, Karolin, Desta Akan bekerja secara Bergilir Banyaknya urutan Bekerja yang dapat Disusun dengan Andre Selalu pada Giliran terakhir Adalah Oke, ini A, B, C, D Saratnya Andre Dia selalu berada Pada giliran terakhir Jadi Yang posisinya Bisa diubah Itu yang 3 orang ini Teman-teman Jadi sebanyak 3 Faktorial Cara Berapa 3 Faktorial Itu nilainya adalah 6 Jadi jawabannya adalah B Oke, sekarang kita lanjut Bahas soal ke 6 Suatu sekolah Membentuk tim delegasi Yang terdiri dari 4 anak kelas 1 5 anak kelas 2 Dan 6 anak kelas 3 Kemudian akan ditentukan Pimpinan yang terdiri dari Ketua Wakil ketua Dan sekretaris Jika kelas asal Ketua Harus lebih tinggi dari Kelas asal Wakil ketua Dan sekretaris Maka banyaknya kemungkinan Susunan pimpinan adalah Oke, ini Syaratnya teman-teman Ya Jadi Yang menjadi ketua Dia kelasnya harus lebih tinggi Dari wakil ketua Dan sekretaris Di sini Kita bagi kasus Ya, kita bagi kemungkinan Kemungkinan 1 Kemungkinan 1 Misalnya Ketuanya itu dari Kelas Kelas tertinggi Kelas tertinggi itu kelas 3 Ketuanya dari kelas 3 Ya Ketuanya diambil dari kelas 3 Berarti Kita pakai Feeling slot Pengisian tempat Ini ketua Wakil ketua Kemudian sekretaris Misalnya Ketuanya diambil Dari kelas 3 Berarti ada berapa Cara memilih ketua Di sini Ada 6 kan Berarti 6 Nah, untuk wakil ketua Dan sekretaris Berarti tidak Dibatasi Dia harus Berasal dari kelas mana Jadi ini kita jumlahkan aja Dari kelas 1 Dan kelas 2 4 Tambah 5 9 Berarti untuk wakil ketua Itu ada 9 cara memilih Bisa dari kelas 1 Atau kelas 2 Nah, untuk sekretaris Ini sisanya ya Sisanya dari wakil ketua Gak boleh kelas 3 lagi Karena untuk Sekretaris dan wakil ketua Kelasnya harus lebih rendah Dari ketua Ya gak? Nah, dari 9 Tadi kan 1 orang Udah jadi wakil ketua nih Berarti di sini tinggal 8 cara lagi untuk memilih Sekretaris Oke Nah, ini kita kalikan 6 x 9 x 8 Berapa tuh? 9 x 8 itu kan 72 72 x 6 2 x 6 itu 12 7 x 6 42 Tambah 1 43 Oke Ini ada 432 Cara Nah, sekarang Kasus atau kemungkinan kedua Ya Kemungkinan kedua Ketua Misalnya diambil Dari Kelas 2 Kita pakai Feeling slot Lagi Misalnya Ketuanya diambil Dari kelas 2 Berarti ada Berapa cara Memilih ketua Kalau diambil Dari kelas 2 Berarti ada 5 cara Untuk ketua 5 cara Nah, wakil ketua Dan sekretaris Gak mungkin Diambil dari kelas 2 Lagi Atau kelas 3 Ingat Gak boleh sama Atau gak boleh Lebih tinggi Ya gak? Jadi Untuk wakil ketua Dan sekretaris Kita ambil dari kelas 1 Jadi disini 4 cara Karena kelas 1 Kan ada 4 Kemudian untuk Sekretaris Dari 4 Udah diambil 1 Tinggal 3 lagi Ini kita kalikan 5 x 4 20 20 x 3 60 ya Nah 2 kemungkinan ini Gak ada kemungkinan lain kan? Gak mungkin ketuanya Dari kelas 1 kan? Karena kalau ketua Kelas 1 Berarti Wakil ketua Dan sekretaris Gak ada lagi Calon gitu Jadi ini kita jumlahkan Teman-teman 432 ditambah 60 itu 492 Cara Ada gak? Jawabannya adalah E Oke sekarang kita lanjut Bahas soal ketujuh Ini materi Limit Fungsi aljabar Nilai limit X mendekati 2 Dari 4 Min X kuadrat Per 3 Min akar X kuadrat Tambah 5 Nah ini jika kita Substitusi Teman-teman Ternyata hasilnya adalah Bentuk tak tentu 0 Nah jadi langkah berikutnya Teman-teman bisa merasionalkan Ya Atau bisa juga kita Menggunakan turunan Nah disini Saya akan menggunakan turunan Tapi dengan sedikit trik Nah saya akan memberikan Sedikit trik Untuk menurunkan Bentuk akar Misalnya Suatu FX Suatu fungsi Itu akar U Maka turunannya F Aksen X Teman-teman turunkan dulu Isi di dalam akarnya Menjadi U aksen Per bawahnya Ini akan menjadi 2 akar U Langsung aja kita terapkan Ke penyelesaian limit ini ya Limit X Mendekati 2 4 Min X kuadrat Per 3 Dikurangi akar X kuadrat Ditambah 5 Nah kita turunkan Bagian atas dan bagian bawahnya Kita peroleh limit X mendekati 2 Yang atas ini kita turunkan Min X kuadrat diturunkan Ini kan Min 2 X Yang bawahnya juga Kita turunkan Pakai trick yang tadi Teman-teman Ya 3 diturunkan 0 Kita turunkan langsung ini Ingat disini negatif Berarti negatif Untuk menurunkan Bentuk akar Teman-teman turunkan dulu Isi di dalam akarnya X kuadrat ditambah 5 Kita turunkan Menjadi 2 X Per 2 akar U Ya 2 akar U Itu yang ini X kuadrat tambah 5 Gitu Negatif Dibagi negatif Ini positif Jadi kita peroleh Limit X mendekati 2 Dari 2 X Dibagi 2 X Per 2 akar X kuadrat tambah 5 Ini sama aja dengan 2 X Kita kali dengan 2 akar X kuadrat tambah 5 Per 2 X Gitu Ini kita coret Teman-teman Nah sekarang kita substitusi Kita ganti X nya dengan 2 Jadi 2 akar 2 dikuadratkan 4 4 tambah 5 Itu 9 Akar 9 itu 3 kali 2 6 Jadi jawabannya adalah D 6 Oke sekarang kita lanjut Soal ke 8 Nilai limit X mendekati Tita hingga X dikurangi akar X kuadrat Min 5 X Nah disini kita menggunakan Sedikit trik Yang pastinya teman-teman Udah tau ya Cara ini Limit X mendekati Tita hingga Dari akar A X kuadrat Ditambah B X Ditambah C Dikurangi akar A X kuadrat Ditambah P X Ditambah Ki Caranya B kita kurangi dengan P B min P Per 2 akar A Seperti ini Nah Agar bentuk soal itu Seperti ini Ini kita ubah aja teman-teman Kita akarkan Dan ini kita kuadratkan Jadi disini B nya itu Ternyata 0 Ya Jadi kita peroleh 0 dikurangi Negatif 5 Per 2 akar A nya Itu disini 1 kan 1 0 dikurangi negatif 5 Itu kan 5 Jadi 5 per 2 Kali akar 1 itu 1 kali 2 2 5 dibagi 2 2,5 2,5 Jawabannya B Oke sekarang kita lanjut Soal yang ke 9 Pernyataan berikut yang benar Terkait dengan bilangan Adalah A Selisih 2 bilangan irasional Belum tentu menghasilkan Bilangan irasional Ini salah teman-teman Kenapa? Karena salah satu sifat Bilangan irasional Dia tertutup Untuk operasi penjumlahan Dan pengurangan Artinya Untuk penjumlahan Dan pengurangan Dari bilangan irasional Dengan irasional Itu hasilnya Adalah irasional lagi Jadi pernyataan ini Ini adalah salah Kemudian Pernyataan kedua Himpunan bilangan bulat positif Tertutup Terhadap Operasi pengurangan Artinya tertutup Ketika bilangan bulat positif Dikurangi dengan Bilangan bulat positif Maka hasilnya adalah Bilangan bulat positif lagi Ayo Menurut teman-teman Ini benar apa salah? Saya ambil contoh Misalnya kita ambil Bilangan bulat positif 2 Kemudian kita kurangi 5 Ini kan bilangan bulat positif Dikurangi bilangan bulat positif Ternyata hasilnya adalah Negatif 3 Hasilnya adalah Bilangan bulat negatif Jadi pernyataan B Ini salah Bilangan bulat positif Itu tidak bersifat tertutup Untuk operasi pengurangan Ini salah ya Kemudian yang C Selisih 2 bilangan rasional Belum tentu menghasilkan Bilangan rasional Nah teman-teman juga harus tahu Sifat dari bilangan rasional Salah satunya Bilangan rasional Itu bersifat Tertutup Untuk operasi penjumlahan Dan pengurangan Jadi kalau dikatakan Belum tentu Ini salah Karena kalau selisih 2 bilangan rasional Itu udah pasti Hasilnya adalah Bilangan rasional lagi Ya ini juga Salah Kemudian yang D Bilangan 0 Dinamakan sebagai Elemen identitas Pada perkalian Bener gak? 0 ini identitas Identitas itu ketika 0 kita kalikan Dengan bilangan lain Hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Salah kan? Karena identitas Untuk perkalian Itu adalah 1 Teman-teman Jadi suatu bilangan Kalau kita kalikan dengan 1 Itu kan hasilnya Bilangan itu sendiri kan? Ini yang dinamakan Dengan identitas Kalau 0 Ini identitas penjumlahan Karena suatu bilangan Kita tambah dengan 0 Hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Jadi pernyataan yang D ini salah Kemudian E Bilangan E tambah 2 Merupakan bilangan rasional E ini bilangan Euler teman-teman Ya Dia termasuk Bilangan irasional Seperti halnya Pi ya Dia irasional Irasional Ditambah 2 Hasilnya apa? Hasilnya kan irasional lagi Jadi ini juga salah Jadi mana yang betul? Kalau menurut saya sih Ini gak ada yang betul Silahkan bagi teman-teman Yang mau menyampaikan pendapat Untuk soal nomor 9 ini Silahkan ketik aja di komentar ya Menurut teman-teman Ini jawabannya harusnya gimana? Kalau menurut saya Kemungkinan ini yang B itu Dia Harusnya gak pakai positif ya Kalau bilangan bulat aja Dia bersifat tertutup Oke kita lanjut sama berikutnya aja ya Oke sekarang kita lanjut soal ke 10 Azizan dan Harry mengikuti kursus renang Jadwal kursus renang Azizan itu 9 hari sekali Sedangkan Harry 6 hari sekali Jika pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Mereka berlatih bersama-sama Maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada hari dan tanggal Nah untuk soal ini konsep yang kita gunakan adalah kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 9 dan 6 9 dan 6 berapa coba? 18 ya 18 Nah ini artinya Nah ini artinya Azizan dan Harry Mereka akan bertemu lagi Atau berlatih bersama-sama lagi 18 hari kemudian teman-teman Ya Nah untuk menentukan hari apa mereka akan bertemu lagi Kita akan menggunakan modulo Disini kita gunakan modulo 7 ya 18 modulo 7 Kenapa 7? Karena 1 minggu itu kan 7 hari 18 modulo 7 18 jika kita bagi dengan 7 Sisanya berapa? Ayo Sisanya kan 4 Ya Nah jadi untuk menentukan harinya Teman-teman cari 4 hari setelah hari Kamis Berarti apa tuh? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya Senin Jadi mereka akan bertemu lagi itu di hari Senin Jadi jawabannya itu Bukan ini Bukan ini Bukan ini Oke Jadi antara C dan D Sekarang kita tinggal menentukan tanggalnya teman-teman Mereka akan ketemu 18 hari lagi 18 hari setelah tanggal 18 Berarti 18 tambah 18 itu 36 Ya 36 hari Ingat Februari itu kan 28 hari atau 29 hari pada tahun kabisat Sementara 2021 ini bukan tahun kabisat Berarti di tahun ini Februari itu ada 28 hari Jadi 36 hari kita kurangi dengan 28 Berapa tuh? 8 ya 8 Jadi mereka akan ketemu lagi di tanggal 8 Maret Teman-teman Ya Jadi jawabannya adalah D Oke sekarang kita lanjut bahas soal ke 11 Tentang modulo Jika P kongruen dengan Q dalam modulo 7 Maka 14 P kuadrat ditambah 8 P dikurangi 21 Ini kongruen dengan berapa modulo 7 Nah untuk menyelesaikan soal ini Ini kita ubah ke modulo 7 teman-teman Jadi 14 P kuadrat ditambah 8 P dikurangi 21 Ini kita ubah ke modulo 7 Nah pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan konsep dasar modulo dan beberapa kaidah penting dalam modulo Salah satunya kaidah yang akan kita gunakan Oh ya bagi teman-teman yang belum melihat video tersebut Cek aja linknya di deskripsi ya Salah satu kaidahnya seperti ini A modulo N Ini sama dengan A nya bisa kita ubah menjadi perkalian N Sama aja dengan B N ditambah C modulo N Dimana C ini adalah sisanya Maka ini akan sama dengan C modulo N C modulo N Nah untuk soal ini kita akan menggunakan kaidah ini teman-teman Jadi kita akan merubah bentuk ini ke dalam bentuk perkalian 7 14 P kuadrat ditambah 8 P min 21 Kita ubah ke perkalian 7 Oke Jadi ini kita peroleh 7 kali 14 P berarti 2 P kuadrat Kemudian ditambah ini 8 P jadi P Dikurangi 21 dibagi 7 3 Nah ini kalau kita kalikan kita peroleh 14 P kuadrat Tambah 7 P dikurangi 21 Sementara disini ada 8 P bukan 7 P Berarti disini ada yang kurang teman-teman P nya Oke Modulo 7 Nah jadi ini kalau kita kalikan kemudian kita tambah P hasilnya akan sama dengan yang atas Nah berdasarkan kaidah yang ini teman-teman Kita ambil sisanya C modulo 7 Berarti ini sama aja sisanya kan disini P kan Jadi ini sama aja dengan P modulo 7 Artinya jika bentuk ini kita bagi dengan 7 Maka sisanya itu adalah P Ya Sisanya itu adalah P Nah kita cari dari opsi jawaban ini Jika kita bagi 7 sisanya adalah P juga Oke Itu yang dikatakan kongruen kan Kongruen itu P kongruen dengan Q dalam modulo 7 Artinya P kita bagi dengan 7 Akan menghasilkan sisa yang sama ketika Q kita bagi dengan 7 Itu artinya kongruen teman-teman Oke Nah kita cari aja dari A sampai E ini Mana yang menyisakan P jika kita bagi dengan 7 Kita coba yang A 14P ditambah 8 modulo 7 14P dibagi 7 ini tidak bersisa Ya Kemudian 8 dibagi 7 ini bersisa 1 Ini jadi sisanya adalah 1 Kemudian yang B Kemudian yang B 15P ditambah 8 modulo 7 15P dibagi 7 itu sisanya kan P Ya Ini sisanya P Kemudian 8 modulo 7 Ini 8 dibagi 7 sisanya adalah 1 Oke Jadi ini sisanya adalah P tambah 1 Kemudian 15P tambah 28 modulo 7 15P dibagi 7 ini sisanya adalah P 28 dibagi 7 ini tidak bersisa Ya Jadi ini sisanya P aja Kemudian yang D 15 dibagi 7 ini sisanya 1 28 dibagi 7 tidak bersisa 15 dibagi 7 ini sisanya 1 8 dibagi 7 ini sisanya 1 Oke Jadi ini sisanya adalah 2 Jadi tidak secara tidak langsung disini kita menggunakan Kaidah linearitas penjumlahan Coba sekarang teman-teman perhatikan Mana yang sisanya sama dengan Ini Sisanya kan tadi P kan Sisanya yang ini kan Oh ternyata opsi ini teman-teman yang sama Jadi jawabannya adalah C Oke sekarang kita bahas soal nomor 12 Ini soal terakhir pada video bagian pertama ini Faktor persekutuan dari 247 dan 299 adalah D Dan D bisa dinyatakan dengan D sama dengan 247 M ditambah 299 N Untuk M dan N bilangan bulat Nilai D M dan N berturut-turut adalah Nah untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan algoritma Euclid teman-teman Jadi kita cari dulu Oh iya ini maksudnya faktor persekutuan ini Faktor persekutuan terbesar ya Ini GCD Grid Common Divisornya Oke sekarang kita cari nilai D nya Kita gunakan algoritma Euclid GCD dari 247 dan 299 Algoritma Euclid itu seperti ini Kita ambil yang terbesar teman-teman di antara 2 bilangan ini Berapa? 299 ya 299 ini sama dengan Disini 247 247 kali berapa? Kali 1 Kemudian kurangnya berapa? 299 dikurangi 247 52 ya 52 Oke Nah kemudian Ini juga kita nyatakan sama seperti tadi 247 sama dengan 52 kali berapa? 52 kali berapa yang mendekati ini? Kali 4 ya Kita kali 4 52 kali 4 itu 208 247 kita kurangi dengan 208 Berarti sisanya adalah 39 39 Kemudian 52 Ini kita nyatakan sebagai 39 kali Kali 1 ya Kali 1 ditambah 52 dikurangi 39 Sisanya 13 Nah sekarang 39 ini 39 sama dengan 13 kali Kali 3 Kemudian ditambah 0 Nah udah tidak bersisa lagi Berarti GCD-nya Atau FVB-nya Itu yang terakhir teman-teman Yang ini nih 13 Ya Jadi ini nilai D-nya D-nya adalah 13 Di sini D, M, N Ini berturut-turut Berurutan ya Berarti D-nya itu 13 Ini salah Ini salah Jawaban antara A, B, dan D Nah sekarang kita akan mencari nilai M dan N Caranya kita balik prosesnya Kita mulai dari sini dulu Ini kan dinyatakan D sama dengan teman-teman D sama dengan Dimana D-nya adalah 13 Jadi ini kita balik prosesnya menjadi 13 sama dengan D sama dengan Oke 13 Ini sama aja dengan 52 dikurangi 39 kali 1 52 dikurangi 39 kali 1 Nah sekarang 39-nya kita ubah 39 itu sama aja dengan 247 dikurangi 52 kali 4 Jadi 52 dikurangi 39 Ini kita ubah menjadi 247 Kita kurangi dengan 52 kali 4 Kali 4 Jadi kita peroleh 52 dikurangi 247 Negatif kali negatif Jadi tambah 52 kali 4 Di sini 52 Di sini 52 kali 4 Berarti ini sama aja dengan 52 kali 5 Kemudian dikurangi 247 Oke berikutnya kita ubah 52-nya 52 ini sama dengan 299 dikurangi 247 Ya 52 ini kita ubah Jadi 299 dikurangi 247 Kemudian kali 5 Dikurangi 247 Oke Kita lanjut ke sini ya 13 sama dengan 299 kita kalikan 5 Jadi 299 kali 5 Negatif 247 kali 5 Jadi min 247 kali 5 Kemudian dikurangi 247 Nah dari sini kita peroleh 299 kali 5 Min 247 kali 5 Dikurangi 247 Ini sama aja dengan 247 kali negatif 6 ya Nah sekarang kita cari nilai M dan N-nya Kita samakan posisinya dengan ini Ini kan 247 dulu Berarti ini 247 kali negatif 6 Ditambah 299 kali 5 ya Kali 5 Nah sekarang kita udah dapet teman-teman Jadi ini nilai M-nya Dan ini nilai N-nya M-nya adalah negatif 6 dan N-nya adalah 5 Jadi 13 negatif 6 5 Jawabannya adalah A Oke sampai sini dulu video kali ini Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya Jangan lupa agar teman-teman tidak ketinggalan Klik tombol subscribe Jika ada kritik, saran, tambahan, atau koreksi Silahkan sampaikan aja di kolom komentar Oh iya bagi teman-teman yang belum gabung Ke grup telegram kita Khusus untuk yang PPPK Cek aja linknya di deskripsi Oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax